Lukas 11 ayat 45 hingga 54 Yesus mengecam orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Seorang dari antara ahli-ahli taurat itu menjawab dan berkata kepadanya Guru dengan berkata demikian engkau menghina kami juga Tetapi ia menjawab celakalah kamu juga hai ahli-ahli taurat Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi Tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya Sebab itu hikmat Allah berkata Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu Akan mereka bunuh dan mereka aniaya Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpa sejak dunia dijadikan Mulai dari darah habil sampai kepada darah zakaria Yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah Bahkan aku berkata kepadamu Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan Kamu sendiri tidak masuk ke dalam Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Terus menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal Untuk itu mereka berusaha memancingnya Supaya mereka dapat menangkapnya Berdasarkan sesuatu yang diucapkannya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Pernahkah kita dalam hidup ini Mendapat teguran ataupun kritikan dari orang lain Lalu bagaimana sikap kita Ketika mendapat kritikan dan teguran itu Firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini Memperlihatkan kepada kita Bagaimana Yesus bukan hanya menegur, mengkritik Tetapi mengecam Kelompok orang-orang Farisi Maupun kelompok ahli Taurat Ketika kehidupan mereka Dalam hidup keagamaan Itu mereka pisahkan dari kehidupan keseharian Ketika kehidupan keagamaan mereka Memiliki pengetahuan yang banyak tentang kebenaran Tapi kemudian mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu Yang adalah kebenaran itu Mereka tidak mempraktikkan hidup dalam kebenaran itu Yesus mengecam kehidupan keagamaan Mereka tidak mengecam kehidupan yang hanya membangun pengetahuan Mereka mengecam kehidupan kegiatan Mereka mengecam kehidupan kebenaran Supaya mereka bisa menjatuhkan Yesus yang adalah kebenaran itu Itu menjadi hilang Ada begitu banyak orang Kristen juga Memiliki pengetahuan keagamaan yang begitu luas Yang begitu banyak Pendidikan belajar tentang pengetahuan keagamaan Memiliki berbagai gelar Berbagai titel Tapi kemudian Apa yang diketahui Tidak dihidupi dalam kehidupan setiap hari Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Ketika kemudian mendapat teguran Mendapat kritikan Lalu juga ada diantara orang Kristen Yang menjadi followers Orang-orang farisi ini Mereka tidak senang Tapi mencari-cari cara Untuk menjatuhkan orang yang menegur mereka Orang yang mengkritik mereka Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan hari ini Mengingatkan saya dan saudara Supaya kita boleh memiliki kehidupan Kekristenan yang sesungguhnya yang utuh Kita wajib memiliki pengetahuan tentang kebenaran Sekaligus juga kita wajib menghidupi kebenaran itu Dalam kehidupan kita setiap hari Dalam seluruh aspek kehidupan kita Sehingga kekristenan kita Tidak hanya nampak dalam ibadah dan persekutuan Tapi dalam semua hidup kita Menampakkan kehidupan beriman Menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya Yang menjadi ajaran Tuhan bagi kita Biarlah firman ini Menjadi kekuatan bagi kita Dan kita menjadi orang-orang yang tidak hidup dalam kemunafikan Tetapi kita hidup dalam kebenaran Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih buat malam ini Tuhan Firman-Mu telah menjadi bagian kami Ajar kami Tuhan terus Untuk tidak hidup di dalam berbagai kemunafikan Ketidakadilan dan keserakahan Tetapi mampukan kami dalam pertolongan roh kudusmu Untuk kami selalu hidup berdasarkan kebenaran Dan biarlah Tuhan Kami sungguh dapat menghidupi kebenaran itu Dalam seluruh aspek hidup kami Terima kasih Tuhan Malam ini kami akan beristirahat Biar Tuhan perlindunganmu boleh menjadi bagian kami Di sepanjang malam ini Sehingga peristirahatan kami menjadi peristirahatan yang baik Memberi sehat dan kuat dalam tubuh kami Dan besok pagi dalam perkenaanmu Engkau bangunkan kami ya Tuhan Dengan kekuatan baru Di dalam kasih setiamu yang baru setiap pagi Terpujilah engkau Tuhan Kami bersyukur Kami berdoa malam ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton